selamat menikmati dan energi akan selamanya berubah cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu maaf ya di tempat aku lagi hujan jadi kalau ada kerasa mohon maaf mohon dimaklumi ya thank you oke let's see mungkin ada clue mungkin ada clarity oh page of mirrors the gossip oh ada yang sedang gosipin kamu my dear ada yang sedang membicarakan kamu disini oke the producer plant oke so kalau kelihat disini ada yang cemburu ada yang jealous ada yang mungkin gak suka ya mungkin they talk in a bad way dia bicara agak gak enak atau mungkin ada yang gak suka dengan mungkin i don't know kayak ini kayak ada energi jealousy kecemburuan tapi kita lihat disini what's going on lagi oke the basil red oke kemudian disini send home oke oke ya disini kayak ini gambar kayak apa ya what we call like dan disini kayak send home oke let's see kemudian disini aku dapat the leap of faith oke reassuring rose full of mirrors kemudian disini aku dapat paradise oke dan disini aku dapat the moon oke hmm kayaknya ini energi masa lalu ya dear mungkin kalau kamu gak suka skip aja videonya but i'm sensing like the moon especially reassuring rose send home dan the gossip the producer plant oke so kalau kelihat mungkin kamu dengan seseorang sekarang ada jarak entah mungkin jarak fisik maupun emosional karena kalau aku lihat disini seseorang kayak mungkin tidak ada komunikasi sama kamu ya tapi seseorang kayak merindukan disini nah merindukan ya kalau kalian lihat disini seseorang merindukan momen dia mengeluk kamu mungkin memegang tangan kamu berdansa dengan kamu ya disini kayak kayak seseorang merindukan momen-momen yang pernah dia lewati dengan kamu dan disini ada send home ya i don't know mungkin angka 16 atau 18 penting mungkin angka 7 atau 9 penting disini mungkin kamu kelahiran 79 97 ya aku dapat kayak angka itu ya oke mungkin bisa resonate oke atau mungkin tanggal 16-18 penting atau mungkin disini kamu sering melihat 16-16 atau 18-18 oke dan disini ada 8 of fluids oke self-elimination 8 of cups oke jadi kalau aku lihat disini ada energi dimana kayak seseorang apa ya ada sisi mungkin kayak menyesal disini oke seseorang menyesal seseorang merasa bersalah seseorang benar-benar kayak merindukan disini seseorang galau disini seseorang galau especially aku dapat kayak the gossip and the producer plan dia jealous dia cemburu disini ya seseorang galau cemburu mungkin disini kamu sudah move on mungkin disini kamu kayak menemukan kebahagiaan kamu especially the paradise energi kamu aura kamu yang makin lebih baik makin meningkat makin memikat oke so something like that oke dan kalau aku lihat kayak dia kayak menyesal disitu seseorang menyesal pergi dari kamu gini dia kayak merindukan again ya look at this kayak dia mungkin stalking kamu the gossip ya atau mungkin disini ada banyak pembicaraan entah mungkin kamu masih satu kerjaan sama dia atau mungkin disini kayak ada orang-orang terdekat yang gosipin kamu sekarang kamu udah move on mungkin kamu menemukan seseorang yang baru like mungkin disini kayak dia melihat kamu kayak luar biasa aura kamu makin menarik kamu makin meningkat leveling up energi kamu makin lebih upgrade disini dan kayak penampilan kamu kayak makin lebih attractive lagi menarik dan lebih memikat dan kayak dia nyesal disitu oke again seseorang menyesal disini seseorang kayak apa ya kayak dia memperhatikan setiap postingan kamu story kamu disitu seseorang bener-bener kayak sedih disini apalagi send home ya dia menyesal dia kehilangan dia kayak keingat momen dulu pada saat sama kalian ditambah mungkin ada omongan-omongan yang ngebuat dia kayak makin down ya seseorang kayak makin down disini dear oke ditambah disini ada four of mirror jadi kayak dia galau dia sedih dia kepikiran dia kayak berpikir lagi berpikir lagi seandainya aja waktu bisa diputar kembali seandainya aku bisa mengulang masa itu seandainya aja aku gak pergi dan menjauh dari kamu oke di eye of floods kayak seseorang lagi ngepack di koper packing barang di koper dan disini kayak pergi ya seperti itu self elimination dia kayak mensabotase hubungan atau mensabotase dirinya sendiri akhirnya dia pergi dari kehidupan kamu ya dan seven of mirror for the wrong reason ya dia dia menyadari bahwa alasannya salah pergi dari kamu harusnya dia gak pergi dari kamu oke dan disini kayak daydreamer dia memimpikan kamu atau kamu sering hadir di mimpi dia again something about the moon and the daydreamer dan dia kangen sama kamu oke seseorang menyesal mungkin dulu dia telah berhianat dia telah melukai kamu dia telah berbohong dia gak jujur dia gak terbuka atau mungkin ada kebohongan yang terungkap dan akhirnya kamu memilih untuk pergi ya dan dia menyesal disitu for the wrong reason ya aku tahu aku salah again dia dilema kini ya dia dilema kenapa dia melakukan itu dan terlebih disini kayak dia cemburu kayak seseorang feeling cemburu disini dear seseorang feeling jealous kalau aku dapat kartu ini like like someone try to sabotage ya dia kayak merasa kayak gak apa ya gak terima disitu I don't know like something like gak bisa terima disitu kayak gak terima mungkin kamu move on mungkin kamu disini bahagia ya mungkin kamu ada energi long distance atau mungkin kamu bertemu dia di bulan Maret April Juni Juli Agustus Juni Juli Agustus ya aku dapat kayak energi seperti itu Juni Juli Agustus ya Maret April Juni Juli Agustus mungkin kamu lahir di bulan itu atau dia lahir di bulan itu ya mungkin disini kayak ada seseorang itu lebih tinggi daripada kamu ya mungkin disini seseorang punya dagu yang sharp ya yang tajam disini atau mungkin disini seseorang punya bibir yang tebal bulu mata yang lentik mata yang indah maybe ambil mana resonan tapi aku dapat kayak summer vibe sebulan Juni Juli Agustus disini ya again apalagi disini kayak seseorang kayak apa ya merasa kamu bener-bener move on dia takut disitu again dia melihat kayak aura kamu energi kamu makin baik kamu makin happy dan ada yang gak terima dengan kamu move on disini seseorang menyesal seseorang menyesal seseorang ya seseorang putus asa disini putus asa galau dilema bener-bener kehilangan disitu semakin dia mendengar kabar dari kamu semakin dia galau semakin dia galau disitu oke tapi kita coba lihat mungkin ada tambahan message oke ya let go of the past ya ini energi masa lalu yang mungkin masih belum bisa merelakan kamu pergi yang masih belum bisa melepaskan kamu disitu ya dan dia ingin kayak mengulang kembali pertemuan dengan kamu ingin look at this kalau kalian lihat disini sama ya gesturnya kayak saling berpegangan saling berpelukan dancing look at this oke so dia ingin kayak bersama lagi dengan kamu aku rasa ini kayak ada hubungan tersembunyi like hidden hidden ya mungkin disini ada hubungan terlarang I don't know why but sesuatu seperti itu oke 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 dan disini ada life partner ya I don't know mungkin dia sudah menikah atau kamu sudah menikah atau kamu ada pasangan atau dia ada pasangan tapi dia ketemu kamu kayak there's something and then kalian mungkin berpisah nah atau mungkin disini dia melepaskan kamu untuk orang lain padahal sebenarnya life partnernya itu adalah kamu disitu dan dia menyesal ya dia mungkin menikah dengan kamu tapi dia mengkhianati kamu dengan orang lain so dia menyesal kini ya menyesal merindukan momen itu dia ingin kembali sama kamu dan I don't know disini aku dapat sorry reaching out ya mungkin dia akan menelpon atau mungkin dia akan mengirimkan pesan teks karena kalau aku lihat kayak seseorang tidak tahan disini kayak aku gak tahan disini oke seseorang gak tahan dia pengen ngomong dia pengen terhubung sama kamu dia gak bisa disitu ya seseorang bakal hubungin kamu disitu dia gak tahan dia pengen deket lagi dia ingin kayak terhubung lagi dengan kamu dan dia ingin merindukan momen-momen bahagia yang pernah kalian lewati dulu bersama ya seseorang tidak tahan disini like mungkin sering ke bawah mimpi dia menyesal dia galau dia frustasi dia capek disitu mungkin kamu dealing dengan Pisces Scorpio aku dapat disini kayak Gemini Libra Aquarius aku dapat Taurus Libra Leo disini tapi kayak seseorang bener-bener kayak aku dapat kayak Strong Scorpio ya dan dia menyesal disini menyesal kayak dia sedih mungkin merindukan kamu dia menangis disini kayak dia kepikiran sama kamu dia menyadari bahwa dia bener-bener kehilangan kamu disitu oke so itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy thank you so much and bye-bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye